Ini dia daftar harga yang untuk BMW yang wilayah Bandung Halo guys, ini dia BMW 520i Luxury ya Yuk kita lihat bagian extra dulu Untuk di bagian headlight dia udah pake dual projector sama lampu LED ya Yang disini tempat lampu saya ini Di bawahnya ada lampu, ada clock lamp ya, clock lamp di bagian bawahnya Cuma ini clock lampnya dia bentuknya seperti ini ya, bukan bulatan seperti mobil pada umumnya Untuk grill dia pake model kit nih ya Cuma ini pinggirannya ini ada chrome ya, chrome nya lebih tebal ya Tuh liat tuh, ini bentuk lampu LED nya seperti ini Untuk ban dia pake ukuran 245, 45 R18 ya Dengan Pirelli Felaknya dia pake 5 baut ya Untuk lamp depan maupun belakang dia pake cakem ya, untuk keempat roda Ada yang bawa luxury, luxury line Di bawahnya ada chrome ya, seperti ini Untuk menambah kesan aerodinamis Ada spion, dilengkapi dengan turn signal Ini ya bagian garisnya yang sini ya Cuma yang di bagian bawahnya ini masih Ini ya bahannya masih suara bodi ya Senada dengan bahan bodinya Gak seperti 3 series yang masih pake hitam dove Yang bagian bawahnya Ada chrome nya yang mengelilingi kaca samping ya Ada chrome juga di bagian, sebagian pada door handle Ini dia samping kanannya ya Ada tempat Bensin Untuk oktan, minimas, dan lima ya Ada bakotnya juga di sini Ada antena shark fin Ini dia bagian belakangnya ya Udah dilengkapi dengan 4 titik sensor pakir Ada kamera mondo juga Ini dia bentuk lampunya ya Seperti ini Udah pake 2 knellpot dengan muffler Ada chrome nya juga di bagian bawahnya ya Sini Ini dia samping kirinya ya Yuk kita ke dalam Udah dilengkapi dengan smart key system ya Di bagian door trim Ini soft touch ya semuanya Di bagian sini sampai bawah juga soft touch Ada soft pad warna saddle brown Ada pengaturan memory setting di bagian sininya Ada power window Kempat jendela udah one touch ya Baik buka maupun tutup Ada pengaturan kaca sembilan dengan tombol attack Ada pengaturan pengunci jendela Ada pengaturan pengunci jendela Sama ada tombol untuk ngebuka ti belakang Ada penyimpanan sama cup holder Ada tombol untuk ngebuka bagasi ya Ada Twitter juga Ada Twitter di bagian sini Speakernya di bagian sini ya Ada tulisan luxury line di bagian bawahnya Ada informasi tekanan ban ya Di bagian sini Ada airbag di kursi Untuk pengaturan jok Udah pake elektrik ya Seperti ini Ada head adjuster sliding Ada hand grip di bagian pengemudi Ada set vessel Dengan cemin dan lampunya Oke Ada lampu kabin Depannya Ada spion Dia udah pake auto dimming Ada set vessel kiri Ada cemin sama lampunya Ada hand grip Cuma untuk seat belt Dia belum dilengkapi dengan head adjuster Ada laci penyimpanan Dengan soft opening Ini pake bahan bludu Ada trim kayaknya juga disini Sampai di bagian door trim juga ada Ini ada ambient light ya Warna B Seperti ini Tuh liat tuh Cantik kan Ini bahannya gak usah ditanya lagi Ini soft touch Ada head unit Dengan model iDrive nya Ada tombol hazard Ada pengaturan Audio Sama audio sini Di bawahnya ada pengaturan AC Dia pake dual zone Ada 2 cup holder Ada tempat wall outlet Seperti ini Ada colok USB Untuk transmisi dia pake 8 speed Dengan model Steptonic Ada tombol untuk mematikan Dynamic control Ada model Model sport Comfort Sama Eco Pro Untuk yang pake Dia pake model electric ya Seperti ini Ada dengan auto hold Ada tombol untuk Menyalakan sensor pake Ada konsol tengah ya Disini Cuma ini gak begitu luas Ada poh otot juga disini Ini ada lampunya juga Lampu kecil Cuma ini Masih gak bisa sliding Sayangnya Ini dia Ada pengaturan untuk Head unit Seperti ini Seperti ini Seperti ini ya Tempat yang bisa Anda nih Sakit apa Itu cucu anda nih Mudah-mudahan Jangan sampai kecapek ya Tambahan interaksi dari anda Minumlah segar Kalo misalnya dibilang ini Kalo misalnya dibilang ini Gak betul Mungkin aku cewek Aku enggak Kamu bisa terus stay tune di Geng sore Ini kualitas audionnya bagus ini Www.mgtradio.com Kalo gitu risa ditonggap Pamit Walaupun ini bukan pake Hamankadon Ini ke setir Untuk setir Dia tiga palang ya Ada spot gripnya disini Untuk setir Dia udah pake Bahan kulit Sintetis Ada Aksen Chrome nya juga Di tengah setir Ada tombol Cruise control Sama tombol Untuk pengaturan audio Sama telepon Ada airbag Untuk airbag Jumlahnya ada 6 Untuk pengaturan Dia udah pake Electric ya Seperti ini Ini dia Bentuk speedometer nya Dia model Pixel ya Jadi keliatan canggih Mewah Ada pengaturan lampu ya Ada Vokaline depan belakang Ada lampu pake Seperti ini Ada pengaturan untuk Mengatur cahaya Spidometer Di bawahnya ada penyimpanan ya Cuma ini gak ada Bahan ini ya Gak ada Bahan bluedu Kayak di F30 Di bawahnya ada lagi Ada tuas Untuk ngebuka Cup mesin Dua kali ya Yuk kita ke bagian belakang Ini dia bagian Dotin belakang ya Ada T-ray Seperti ini Yang ke atas Sama yang ke samping Juga ada Seperti ini Ada tuas untuk Mengunci pintu Ya sama ya Kayak di depan Ini sampai belakang Ada Ambient ya Ambient lighting Ada penyimpanan Sama cup holder Ini dia jog belakangnya ya Dilengkapi dengan Top tether Sama Isofix Ada AC di bagian sampingnya ya Kayak model Santa Fe Ada hand gap Di bagian belakang Dengan coat hook Untuk headrest Dilengkapi dengan Arah manju mundurnya Seperti ini Ya ini Seperti ini Gak bisa di neckturning Cuma bisa manju mundur Seperti ini Ini gak ada Tuasnya Gak ada tombolnya Untuk Mengatur manju mundurnya Ada penyimpanan pocket Di kedua sisi Ada AC belakang Ada pengatuan AC Di sini Ini dual zone juga ya Di bagian belakangnya Jadi ini totalnya Quad zone ya Depan Kanan Depan KE Belakang KE Belakang kanan Lengkap Di bawahnya ada power lap Ada penyimpanan Ada penyimpanan juga Di sini Untuk orang kaki ini Oke Lumayan Lega Untuk orang kepala ini Masih lega Udah ada headrest ya Di ketiga-tiganya Ada ames Dengan dua cup holder Ada lampu kabin Untuk di bagian Belakang Tuh Ada Tempat gantungan ya Di kanan Maupun di kiri Yuk ke bagian bagasi Wah ini Wos ya Bagasinya Ada penyimpanan Ada tempat Cuse box Sebelah kanannya Di sebelah kiri juga ada penyimpanan Ada tempat Penyimpanan juga Di sebelah kiri Yang ada netnya Untuk Ban syrup Ini gak ada ya Karena dia pake Lan flat tire rest Lan flat tire rest Maksudnya Untuk pengatuan jok penungguan depan Udah pake Model Elektrik juga ini Yuk ke bagian Mesin Untuk mesin Dia berkapasitas 2,0 liter 4 silinder 16 katuk Dengan Teknologi Twin Power Turbo Untuk tenaganya Dia mencapai 184 Horsepower Dan torsinya adalah 270 Newton meter Di balik Mesin Sudah dilengkapi dengan Paradamnya Untuk drive train Dia pake penggerak Orde belakang Order belakang Oke sekian dulu Reviewnya tentang BMW 520i Luxury Mohon maaf Kalau misalnya ada kekeuangan Thank you for watching Duh Duh